Anjing Kalau anjingmu yang biasanya ramah tiba-tiba mulai menggeram kepadamu saat kamu menatap matanya, sebaiknya segera hentikan. Sebab artinya anjingmu menganggapmu sebagai tantangan dan bahkan mungkin menyerang atau menggonggongimu. Jika anjing menyayangi dan mengakuimu sebagai pemiliknya, dia mungkin membalas tatapanmu dan melebarkan matanya sekaligus melamun. Itu adalah tanda rasa percaya dan persahabatan. Kamu mungkin pernah melihat peliharaanmu berputar-putar di atas tempat tidur favoritnya sebelum akhirnya berbaring. Tenang saja, itu adalah pengaruh naluri mereka. Ini berasal dari masa ketika anjing masih berlarian liar dan tidur di tanah. Mereka terbiasa menghaluskan tanah serta rumput dengan cakarnya, lalu menggali dan mencakar tanah untuk menyingkirkan bebatuan dan tunas pohon. Aku masih sering melakukan itu. Sekarang, meski sudah punya bantal dan kasur empuk, mereka masih tetap ingin membuatnya lebih nyaman. Akan tetapi, berlari berputar-putar tanpa tujuan untuk berbaring mungkin merupakan tanda ada yang tidak beres. Kalau anjingmu mengejar ekornya hanya sesekali, berarti tidak masalah. Terutama jika dia masih muda dan penuh energi. Ajak saja dia bermain dan kalian berdua akan aman-aman saja. Tapi, jika teman berbulumu melakukannya terlalu sering, bawalah ke dokter hewan untuk berjaga-jaga. Terkadang, berputar-putar dan mengejar ekor bisa berarti infeksi telinga bagian dalam atau bahkan kejang. Hei, kemari! Kamu memanggil dan tiba-tiba tertawa. Sebab anjingmu tiba-tiba datang dengan mengesot menggunakan cakar depannya, sementara bokongnya yang berbulu terseret ke lantai. Itu mungkin tampak lucu, tapi alasannya mungkin lumayan mengkhawatirkan. Gerakan ini berarti anjingmu perlu menggaruk tubuh bagian bawahnya. Jika tidak segera berhenti atau perilakunya tidak kunjung berhenti, bawalah dia ke dokter hewan, mungkin saja ada parasit. Pernahkah kamu merasa begini? Kamu tidak tahan lagi akan rasa stres di dalam hati dan perlu berteriak? Yap, kurang lebih seperti itu setiap hari. Nah, anjing juga bisa merasakannya lho. Saat anjingmu melolong, dia ingin berteriak sepuasnya untuk menenangkan dirinya. Jangan memarahi anjing kesayanganmu ya, dia mungkin hanya bosan dan butuh hiburan. Menguap di hadapanmu bisa berarti banyak hal selain hanya mengantuk. Jika anjingmu menguap di depanmu saat kamu sendirian, itu adalah tanda rasa percaya dan persahabatan. Di alam liar, anjing menguap untuk menunjukkan sikap patuh. Jika rahangnya terbuka lebar di depan umum dengan banyak orang di sekitar, artinya anjingmu mungkin gugup. Beri dia sedikit pelukan untuk menenangkannya. Bagi anjing, pelukan sangatlah berarti. Mereka bisa berbaring bersamamu sebelum akhirnya tidur untuk menunjukkan rasa sayang mereka atau hanya bersandar di kakimu saat kamu berdiri. Itu setara dengan pelukan bagi mereka. Atau saat kamu duduk dan teman mungilmu berbaring miring tepat di atas kakimu, dia ingin melindungimu dari bahaya. Kamu hanya perlu menggerakkan jari kaki untuk membuatnya berdiri lagi, dia akan memahami isyarat itu. Kamu baru saja memandikan anjingmu dengan sampo yang harum dan membiarkannya berlarian di sekitar halaman, tapi begitu keluar, anjingmu menemukan genangan lumpur terbesar, terdalam dan terkotor, lalu dengan girang melompat ke dalamnya. Untuk memperkeru suasana dan warna bulunya, anjingmu berguling-guling menutupi dirinya dengan lumpur dan kotoran, lalu berlari ke arahmu, tersenyum dengan senyuman paling lebar. Ya ampun! Oke, sebenarnya anjing melakukan itu untuk menghilangkan sampo yang baru saja kamu pakai untuk memandikannya. Mungkin kamu harus mengubahnya, karena anjingmu jelas tidak suka aromanya. Atau mungkin dia mau meniru nenek moyangnya di alam liar dan berusaha menutupi aroma tubuhnya dengan lumpur. Dengan begini, calon mangsanya tidak akan menyadari kedatangannya. Waspadalah boneka beruang! Kamu berjalan di taman dan tiba-tiba anjingmu berhenti berjalan, bulunya berdiri, hidungnya mengendus ke segala arah, dan dia mengangkat kaki depannya. Jangan khawatir, temanmu hanya mencium objek menarik dan ingin menyelidiki baunya. Jika anjingmu memakai tali, pegang erat-erat, karena kalau tidak, kamu mungkin harus berlari tiba-tiba bersama detektif berbulumu. Saat anjingmu selesai berburu, kamu melihatnya memakan rumput. Hei kawan, kamu lapar ya? Ayo pulang dan makan. Tapi tidak, anjing memang terkadang membutuhkan rumput. Rumput membantu mereka mencerna makanan dengan lebih baik, dan jika tidak ada cukup serat dalam makanannya, anjingmu mengimbanginya dengan makanan segar dari alam. Jadi, cobalah ubah menu makanan anjingmu, dan jangan membiarkan dia memakan rumput terlalu banyak. Helayan rumput mungkin tajam, dan bisa menggores bagian dalam tubuhnya. Rumput juga bisa membuat jarimu tergores, kan? Sekarang, kamu sedang rebahan di kasur, melihat-lihat feed di sosial media. Lalu melihat anjingmu, dan tiba-tiba dia mengedipkan mata. Loh kok? Pertama, tenang dulu. Tidak, dia bukan ingin membuat rencana licik denganmu. Anjing mengedipkan mata saat ada sesuatu yang ingin dia singkirkan dari matanya. Jadi, lihatlah, apa dia butuh bantuan. Atau, jika kamu menetapnya cukup lama, dia bisa mengedipkan mata untuk memutus kontak mata. Menetap lurus ke mata untuk waktu yang lama adalah ancaman. Jadi, Heli hanya ingin kamu tahu, kalau dirimu bukanlah ancaman. Setiap hari, beberapa kali sehari, kamu membawa mangkuk makanan anjingmu ke dapur, tapi kemudian kamu menemukannya di tempat lain. Dan, Heli tidak mungkin menjelaskan alasannya, kan? Melainkan hanya menetapmu dengan kedua bola mata imutnya. Nah, menarik mangkuk kemana-mana berarti melindungi makanan mereka dari hewan lain. Bukan kamu tentunya. Tapi, jika ada hewan lain di dalam rumah, mereka mungkin cenderung saling mencuri makanan. Banyak anjing suka perutnya diusap, dan jika cukup beruntung, kamu bisa dapat menemukan titik favorit di perutnya, yang membuat kaki belakang teman berbulumu menyentak tidak terkendali. Ingat titik ini, dan usaplah sesekali. Anjingmu menyukainya. Rasanya seolah kamu membuat titik ini gatal sekaligus menggaruknya juga. Bayangkan betapa enak rasanya. Ini juga merupakan reaksi involunter, seperti refleks spontan pada manusia. Jadi, ini juga membantu dokter hewan mengetahui, apakah semua saraf anjingmu baik-baik saja. Jika suatu saat dia berhenti menyentakkan kaki, mungkin ini pertanda bagus untuk memeriksakannya. Ups, perutku sepertinya tidak bersahabat dengan sarapan hari ini. Aku harus ke kamar mandi. Hei, mau kemana? Aku nggak perlu ditemenin. Nah, kalau anjingmu mengikuti kamu kemanapun kamu pergi, artinya dia menganggapmu sebagai bagian dari kawanannya. Naluri kunonya mengatakan, kamu tidak boleh pergi sendirian. Menurut anjingmu, kalau kamu tidak dalam pengawasannya, mungkin kamu berada dalam bahaya. Jadi, dia perlu melindungimu seperti kamu melindunginya setiap saat. Anjing juga bermimpi. Perhatikan anjingmu saat tidur. Kalau kamu melihatnya menyentakkan kaki seolah sedang berlari di tempat, atau jika dia terengah-engah atau merintih pelan, artinya teman berbulumu sedang memimpikan berburu. Hei, anjingku bahkan menggonggong saat tidur. Siapa tahu mungkin kamu juga muncul dalam mimpinya, sedang mengatakan, anjing pintar. Beberapa anjing begitu besar sampai-sampai kamu terpikir untuk menungganginya dalam perang. Terkadang, anjing lain juga melihatnya sebagai tunggangan. Anjing suka bermain satu sama lain, meski ukurannya berbeda jauh. Itulah sebabnya, anjing yang lebih besar akan membiarkan yang kecil melompat di punggungnya dan memberinya tumpangan. Mereka tahu, ukuran mereka adalah keuntungan. Jadi, saat sedang pura-pura bertarung, mereka akan memberi kelonggaran ke teman mainnya yang lebih kecil. Hei, Hei, kamu mecahin cangkir kesukaanku lagi. Aduh, lihat mata besar itu. Mana mungkin kita bisa memarahinya. Hei, jangan salah paham. Saat seekor anjing melihatmu seperti itu, dia hanya tidak mengerti apa yang membuatmu marah-marah. Jika anjingmu menyadari kesalahannya, dia akan menjulurkan lidahnya sebagai penyesalan dan mungkin juga akan menurunkan telinganya ke kepala. Ah, jangan menatapku begitu. Aku mau ke kantor, seperti hari-hari biasanya. Jika anjingmu duduk di depan pintu mengantarmu berangkat kerja, bertemu teman, atau apapun, sebenarnya dia bukan sedih atau marah kepadamu karena meninggalkannya. Dia duduk di sana hanya untuk mengantarmu. Itu saja. Perilaku ini menunjukkan betapa berartinya kamu bagi teman berbulmu itu. Dan dia tahu, kamu akan kembali pada akhirnya. Jadi, ucapkan selamat tinggal, puji dia sebagai anjing pintar lagi, dan silakan pergi. Hei, jangan menggeram! Tukang korannya baik kok! Perilaku agresif terhadap manusia mungkin berasal dari indera ke-6 yang misterius. Mereka seolah tahu siapa orang jahat dan siapa yang baik. Namun, pada kenyataannya, anjing bereaksi terhadap gerakan tertentu, bentuk fisik seseorang, atau perilaku yang tidak mereka suka. Pada dasarnya, seperti halnya kita manusia. Jadi, silakan tenangkan anjingmu jika dia menggeram ke arah seseorang yang kamu yakin adalah orang baik. Sepertinya, Hailey juga sering menyala kekurir karena tidak menyisakannya sepotong pizza. Tapi itu cuma teoriku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!